WESA KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LOKSMAWE meraksanakan rangkaian kagiatan untuk memperingati milat ke-55 tahun. Acara berlangsung secara sederhana. Seiring majulah dunia pendidikan, KAMPUS YIN LOKSMAWE tidak mewajibkan mahasiswa yang membuat laporan skripsi sebagai tugas akhir belajar untuk meraih kelas satyana. Sambut milat ke-55 KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LOKSMAWE ditandai dengan rapat senat terbuka YIN LOKSMAWE sebagai simbolis formalitas seremoni di gedung serbaguna kampus setempat. Prof. Daniel selaku rektor YIN LOKSMAWE menjelaskan, mengikuti perubahan dunia pendidikan yang digitalisasi yang lebih terbuka, mahasiswa kampus YIN LOKSMAWE dalam tahapan proses pembelajaran tidak mewajibkan mahasiswa mengerjakan laporan skripsi sebagai tugas akhir dalam meraih kelas satyana. Daniel menambahkan tugas pembuatan skripsi diganti dengan penulisan penelitian dalam bentuk jurnal yang wajib dipublikasi di jurnal online. Hasil publikasi penelitian ini dapat berguna langsung bagi masyarakat luas sesuai disiplin keilmuan. Mekanisme serta juknis pengalihan skripsi ke jurnal penelitian terakreditasi masih dalam penyusunan sehingga tidak memberatkan mahasiswa. Rencana kita itu skripsi yang menulis 1.60 batang 1 salaman itu. Rencana yang kita sedang diskusikan untuk diganti dengan artikel tapi dipublikasi di jurnal yang berpublikasi paling tidak berpublikasi nasional. Berindeks Cinta, Kuali Turang, Cinta 4 atau Cinta 3. Mereka menulis hanya oleh orang salaman tapi berkualitas dan dipublikasi sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau selama ini skripsi itu kan menjadi dokumennya jadi pusat kualitas yang bisa jangan baca lagi dia. Dengan lebih dengan kita buat begini, mudah-mudahan bersatu mahasiswa bisa menghasilkan karya yang berkualitas, tidak banyak halamannya. Yang kedua, karya dia itu bisa dibaca oleh banyak orang. Milad IIN Luksmawe mengangkat tema Transformasi Digital Menapaki Jalan Unggul Menuju Uwin Sultanah Nah Rasiah. Selain kegiatan Milad, turut digelar forum grup diskusi bersama jurnalis Aceh Utara Luksmawe, peluncuran buku karya dosen IIN Luksmawe, seminar Interprener Expo, diseminasi hasil penelitian dosen, seminar gender, serta akan ditutup dengan kunjungan ziarah ke makam para unsur pimpinan IIN sebelumnya. Dari Luksmawe, Muhammad Jafar Yusuf, Inews melaporkan.